Nomor 661 di pengalian negeri Balai Endah. Ini persidangan yang sudah memasuki final. Tentang itu maksudnya adalah harusnya hari ini baca tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tapi hari ini tidak dapat terjadi pembacaan penuntut umum tadi. Ceritanya begini, perkara ini adalah perkara 335. Dalang Singarimun diadukan oleh pegawai ekskavator PT Bandung Pakar. Di mana pegawai ekskavator itu melaporkan dalam Singarimun karena perbuatan katanya begini-begini memakai batu. Sehingga pasal 335 itu di Polda, Bandung, Jawa Barat. Setelah itu ditahan tanggal 28 Agustus. Setelah 28 Agustus, ternyata tanggal 28 Juli ditahan, tanggal 3 Agustus dilakukan yang namanya konsultasi antara pendidik dan penuntut. Dan Jaksa Penuntut menyatakan atau Jaksa fungsional menyatakan, ini pasalnya salah. 335 enggak ada, yang ada 335 enggak ada, yang ada 335 enggak ada satu. Maka robahlah BAP-BAP, robahlah cover dan robah segala-galanya. Sementara dalam Singarimun, tanggal 26 bulan Judi sudah ditahan dengan pasal 335. Setelah itu kami para peradilan. Tanggal 9 dilimpah ke Kejahasan Tinggi Jawa Barat. Dan oleh Kejahasan Tinggi Jawa Barat dilimpah lagi ke Kejahasan Negeri Kabupaten Bandung. Kami para peradilan lagi. Jadi para peradilan pertama belum mulai, sudah dilimpah. Kami para peradilan lagi Jaksanya. Ternyata dilimpah tanggal 13 Agustus ke pengadilan Balinda dengan Om Nusadu. Nah, pemeriksaan saksi sudah, ahli sudah dari ke-21. Tapi ternyata dalam Singarimun atau terdakwa itu ada satu penyakit, sakit. Jadi kemarin dilakukan pemeriksaan terdakwa tanpa dihadir pengacara. Nah, sebelumnya ada dua kali pelaksanaan pemeriksaan terdakwa itu tertunda karena sakit. Tapi pengadilan, ya, dalam arti kata Hakim dan JPU tetap memaksakan. Sehingga kemarin hari Senin dipaksakan dalam keadaan tekanan darah 190 strip 90, kalau tidak salah. Tapi JPU mengacakan 130 strip 90. Nah, hari ini dihadirkan lagi untuk pembacaan tutupan. Jadi hanya selang satu hari. Jadi bukan nomor satu. Bukan satu kali lagi. Tapi hanya satu hari ternyata dilakukan penutupan. Kami sebagai kuasa hukum untuk menanyakan kepada pelain. Sudah sehat, belum? Ternyata belum. Waktu keluar hari ini dari sana masih 1.80-90. Dan rekam medik ada. Jadi di pengadilan tadi kami pertunjuk kepada Hakim. Ini rekam mediknya seperti ini. Kenapa? Dibilang 1.30. Sehingga ditunda. Banyak alat ceritanya. Nah, dalam penundaan tadi, jam 2 dihadirkanlah dokter yang tadi pagi menyatakan ini layak untuk sehat. Dalam persidangan tadi terbukti, dokter itu bukan yang menangani penyakitnya. Dokter yang lain lagi. Sehingga hari ditunda sampai besok dihadirkan 2 dokter dari 8. Dokter Sandra dan dokter Coki Manurung kalau tidak salah. Nah, jadi ini persidangan yang belum pernah saya alami. Dan saya rasa di Republik ini baru pertama kali ada seperti ini. Pembacaan tutupan selang satu hari setelah pembacaan terdakwa ditunda pembacaan tutupan kena kesehatan. Jadi ada nuansa pemengsaan. Jadi, sekali lagi dalam persidangan terbukti. Kami putar kan videonya ternyata Pak Nahalan itu tidak pernah membawa batu. Tidak pernah mengangkat batu. Tidak pernah melempar batu. Dan dalam video juga terbukti orang-orang yang dibilang 3 meter dari eskapator, 6 meter dari ini semua tidak terbukti. Jadi semua saksi dibuat seolah-olah ada, tapi tidak bisa menunjukkan faktanya. Kami ingin mengadilkan faktanya dan menonton video.